Nah, gimana hari ini penampilan dolar di sini? Ya, hari ini sih sebenarnya dolar tampil maksimal ya, cuma memang kopinya di posisi 4. Kita memang lagi mempersiapkan, insya Allah, dolar ini buat di SMM. Jadi kita latih, kebetulan tadi ketemunya burung SMM juga keperluan. Jadi, ya pemanasan lah supaya di SMM juga dolar tampil maksimal. Siap, Aci? Oke, sejauh ini dolar gimana sih fitrahnya sebelum di sini? Sebenarnya untuk dolar ya, ini kan murai yang kita utamakan ya, untuk di kelas utama seperti itu. Ya, penampilannya sih selalu konsisten, baik di event-event umum, nasional, kayak gitu, dan regional. Ya, dia selalu tampil di... Siap, Pak? Siap, Pak. Oh, itu. Tunggu, sebentar, sebentar, sebentar. Tunggu, sebentar, sebentar. Tunggu, sebentar. Tunggu, takut nggak kebagi ya? Iya. Terima kasih, mas ya? Tunggu, sebentar. Tunggu, sebentar. Tunggu, sama rawatannya studium, termasuk burung bandel atau gimana? Nah, rawatannya sebenarnya sangat simple ya kalau dolar ya, jadi dia diutamakan memang di mandi. Kalau untuk pakan, dia memang full jangkrik, tidak makan kroto. Dolar ini, eh, sorry, tidak makan pur. Dolar ini nggak makan pur, jadi jangkriknya tuh hariannya cukup tinggi, gitu kan. Nah, untuk kroto, dia biasa di handi dua, kena kroto, terus hari khas selalu mandi sih. Jadi, kodingnya tuh kroto, jangkrik. Ulet, kadang-kadang aja kita lihat kondisi, tapi jarang pakai setutan ulet sih. Nah, makanya dia dari secara emosi dan birahi stabil. Burung masih muda nih, dolar. Jadi, baru mabung sekali. Mabung sekali, jadi umur, secara umur masih muda, seperti itu. Oke, Om, kalau gitu kami ucapkan selamat atas penampilan dolar yang stabil. Semoga dolar terus bisa meramaikan persaingan di ekor panjang ibu kota dan nasional tentunya. Sekali lagi kami ucapkan selamat, Om. Salam Kicomannya, Om. Salam Kicomannya, terima kasih semuanya media untuk supportnya, untuk Kiamai SF ya. Mudah-mudahan Kicomannya selalu, jaya selalu. Terima kasih.